Ya halo teman-teman Gapiloper Kali ini Gue bakal ngebahas Kenapa ikan burayak Mati satu persatu setiap hari ya Nah Jadi Alasan kenapa burayak Ente pada mati itu Sebetulnya kayak gini teman-teman Nah dia itu terkena Penyakit ya teman-teman Bisa dilihat Ikan itu berenangnya itu gak normal Cirinya itu Mudah benar teman-teman Dia punya Ekor itu Kuncup teman-teman Dan di sekujur tubuhnya itu Ada bintik putih Itu namanya penyakit White spot teman-teman Nah ini nih contohnya nih Terlihat jelas ini ya White spot ini Nah ekor akan kuncup dia teman-teman Nah inilah penyebab Burayak teman-teman pada Mati Jadi sebenarnya Bukan Tanpa sebab ya teman-teman Ikan kalian mati Satu persatu itu Nah ini dia faktornya Ini dia Karena dia memang sudah terserang penyakit Lalu sudah Seperti ini Kemungkinan untuk hidup Memang kecil teman-teman Tapi masih bisa kita usahakan ya Ini sudah parah teman-teman Nah kita coba lihat dari sisi atas ya teman-teman Nah sisi atasnya seperti ini teman-teman Mungkin Mungkin dari atas ini terlihat Biasa ya teman-teman Kayak sehat aja ya teman-teman Tapi sebenarnya itu ikan ini sakit Nah lalu gimana penanganannya Kalau sudah seperti ini teman-teman Kalau yang dipakai Alstar Gapi ya Saya biasa menggunakan Pengobatan menggunakan garam teman-teman Garam Nah jadi Ikan itu kita serok semua Dari wadah Dia terkena penyakit Kita serok semua Kita ambil satu persatu Atau kalau sudah Terkena semua seperti ini Diserok aja langsung teman-teman Terus Kita Siapkan tempat Yang baru ya teman-teman Jadi disini Saya sudah menyiapkan tempat ya teman-teman Air kosong Seperti ini Ini kan yang tadi sakit ya Ini sebenarnya pengobatan Seperti ini Gak menjamin bisa hidup Banyak teman-teman Karena kalau untuk burayak Memang sangat sulit ya Daya tahan tubuhnya masih Kurang Nah setelah Sudah di Taruh lagi Karena keteng dengan air baru Kita tambahkan Garam teman-teman Garam 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 ya Kita kasih garam Ini saya pakai Ukuran 40 2525 Tanknya Lalu airnya sekitar 30 sampai 40 Persen dari Ketinggian Tanknya teman-teman Jadi saya tambahkan ini sekitar Satu setengah Sendok Garam Fungsinya itu Untuk Membunuh Penyakit ya teman-teman Watchpotnya itu Biar rontok Nah lalu Kita Tambahkan ini teman-teman Bleed edge Atau Metalline blue Boleh juga Creflavin ya teman-teman Biasa ini Pemberian ini Jangan banyak-banyak teman-teman Cukup Satu tetes Satu dua tetes aja Sudah cukup nih teman-teman Fungsinya juga sama ya teman-teman Untuk mengobatan ikan Sudah Jangan sampai Terlalu pekat ya teman-teman Sudah setelah Seperti itu Kita diamkan Sampai Ikannya itu Terseleksi sendiri teman-teman Jadi Disini Kalau sudah sakit itu Saya lebih baik Pasar ya teman-teman Ketimbang Saya harus mengobati Tapi kalau ikannya Bagus Atau ikannya Super itu Saya Tidak tega Tidak tega itu teman-teman Jadi tetap saya Berusaha Tetap diobatin Ikannya seperti ini Caranya Lalu nanti Dia terseleksi Sendiri ya teman-teman Nanti yang kuat Bakalan sembuh Dan bertahan Dan berkembang Lalu yang Gak kuat Nah ini Ini teman-teman Nah ini Sudah langsung mati Teman-teman Langsung mati Dia seperti itu Nah ini juga Contohnya ini Kemarin Nah ini kemarin Itu anaknya ada Sekitar 50 lebih teman-teman Sekarang hanya Tinggal 5 ekor Saja Karena ini ikannya bagus Makanya saya Bertahankan Teman-teman Lumayan 5 ekor Ya Jadi Seperti itu Teman-teman Cara Pengobatan Dan itu Dan itu Sebabnya Kenapa Burayak Teman-teman Mati Satu persatu Jadi bukan Tanpa sebab Teman-teman Lebih Diperhatikan lagi Ikannya Lebih Dikantau Lagi Jadi Sebelum Parah Seperti ini Sebetulnya Penyakit Ikan itu Tidak langsung Menyerang Semuanya Kayak gini Teman-teman Yang sakit itu Sekitar 1-2 ekor Namun Penyebaran Pada Ikan gapi Itu sangat cepat Teman-teman Jadi Pada Burayak ini Karena Ikan Namaskaktif Dia bergerak Terus Akhirnya Menularkan Ke teman-temannya Hal hasil Sangat cepat Ini penyakit Membunuh Burayak-burayak Teman-teman Nah jadi Kurang lebih Seperti itu Penjelasan Teman-teman Nah sudah Sekarang kita Tinggal tunggu Hasilnya Teman-teman Semoga Semoga Ilmu Ini Bisa Bermanfaat Buat teman-teman Dan semoga Ikannya Bisa tetap Terus sehat Dan berkembang Buat teman-teman Ya Terima kasih Sampai jumpa